Intro Artis Natalie Holster tertiba bongkar perlakuan mantan suaminya, Sulev, yang bikin dirinya sakit hati. Bongkar perlakuan Sulev, Natalie Holster singgung soal perselingkuhan hingga tas DNA. Iya, hubungan Natalie Holster dan mantan suaminya, Sulev memang sedang memanas. Terbaru, Natalie sempat mengeluhkan sikap Sulev yang kurang sigap saat anaknya sedang sakit. Natalie juga kepergok mengeluhkan uang bulanan dari Sulev senilai 25 juta rupiah. Makin memanas, baru-baru ini, Natalie justru membongkar soal sikap Sulev yang membuatnya sakit hati selama nikah. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram, di Renathali LSTHR. Awalnya, Natalie menyinggung soal nafkah anak dari Sulev. Ia meminta agar mantan suaminya berhenti memberi uang bulanan ketimbang jadi ribut di media sosial. Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin memulai hidup baru. Cukup ramai tentang nafkah anak dan lagi dua tentang harta-harta dan harta. Bisa di-stop aja bulanan asam, mobil, rumah silakan ambil. Mengejutkannya, Natalie Holscher menuding Sulev pernah berselingkuh. Bahkan, dia juga mengantongi bukti berupa cat dengan wanita lain. Sudah cukup saya tutup-tutupi, dan saya ingin menjalani hidup baru saya dengan tenang bersama anak saya. Terima kasih, tulis Natalie. Mengetahui hal itu, netizen pun cok hingga ramai memberi beragam komentar. Cukup diam, karena kebanyakan klarifikasi akan semakin membuat netizen semakin tahu kebenaran. Terima kasih telah menonton!